Kesan saya tentang UI, saya pikir saya banyak belajar karena dari S1, S2, S3 saya disini, khususnya mungkin perubahan UI itu sangat signifikan dalam 5 tahun, 6 tahun terakhir di bawah keperluan Paku Milang. Saya merasa bangga kemudian saya menjadi keluarga besar UI, apalagi kemudian sekarang UI menjadi universitas internasional dan semakin tinggi ratenya dalam kelompok itu. Kalau ditanyakan apa kesan saya untuk ke depan dengan resultasi yang saya hasilkan, saya pikir selama ini saya banyak membantu Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, juga Departemen Wantanas, One Team Press dan sebagainya, juga menulis di media ataupun menulis buku. Saya pikir tugas saya sebagai akademik, sebagai akademisi adalah sebenarnya menggunakan power saya sebagai dokter untuk menghasilkan hal-hal atau hasil karya seperti itu, karena menurut saya tugas saya paling besar, tanggung jawab saya paling besar adalah kepada UI sendiri, dimana saya harus membuat UI bangga dan kemudian juga barangkali bisa menaikkan UI ke depan. Ada ini keinginan untuk mengajar? Saya kebetulan sudah mengajar dan akan mengajar juga di pasca sarjana HI, IH UBA Internasional, karena kajian defense ini kan sangat kerat dengan internasional. Saran ibu untuk UI apa sebenarnya? Kedepan ke depan apa? Saran saya untuk UI ke depan, dimanapun juga internal konflik itu pasti ada. Ini saya sangat-sangat melihatnya begitu demikian. Jadi jangan sampai internal konflik itu spillover keluar, karena saya melihat UI itu menjadi lembaga yang demikian prestisius, sehingga external power itu ingin sekali sebenarnya mengganggu kita. Jadi tolong yang saya pesankan sekali, apapun masalah di dalam UI, pasti kita bisa selesaikan. Jadi jangan sampai efeknya keluar, sehingga malah UI dimanfaatkan oleh pihak.